Oke kembali lagi di channel AA Garasi Mobil Terima kasih sebelumnya buat broku yang sudah subscribe Yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel saya Semoga broku semua dalam keadaan sehat Dalam keadaan baik-baik saja Dan dilancarkan semua urusannya Dan buat broku yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Biar gak ketinggalan info terbaru Mobil bekas yang berkualitas dari AA Garasi Mobil Kali ini ada unit Pajero Sport Dakar Tahun 2021 Mengenai detail unit eksterior interior Lokasi harga WA Semuanya saya cantumin di dalam video ini Jadi jangan di skip-skip Agar tahu secara detail ya Pertama-tama kita lihatin untuk pelatnya sendiri Dia pelat P ya Pajak masih lama bulan 1 tahun depan Pajak 5 tahunan 2026 ya Untuk warnanya sendiri ini warnanya white pearl ya White pearl itu artinya putih mutiara Jadi beda sama Toyota itu Kalau Toyota itu putih susu ya Kalau ini putih mutiara Untuk segi harga juga lebih mahal Kalau yang putih mutiara Dan mobil ini beberapa ada bagian yang dikasih variasi Seperti di atas ini Oke tulisan Pajero Sport Ini juga tambahan bonus variasi Di belakang juga nanti saya lihatkan Ada bonus bumper baja ya Pelindung bumper baja Dan kita lihatin bagian depan sini Untuk bumper-bempernya masih rapat semua ya Enggak ada bengcong Enggak ada belak-belak itu enggak ada Pempernya masih utuh semua Masih bagus Untuk lampu depan dia sudah HID LED ya LED Dan sen juga LED Diserta untuk pempernya Grir-grirnya dia ada motif yang chrome Di bagian tengah Untuk model yang belum facelift Masih seperti ini ya Sama seperti 2016 ini model akhir Dan dari segi harga Yang facelift sama yang seperti ini Itu harganya bedanya 40 juta ya Jadi ini lebih murah Nanti saya jelaskan dalam Akhir video mengenai harganya Jadi jangan di skip-skip ya Oke Untuk lampu yang bagian kiri Juga masih bening Masih bagus Kelistrikan masih normal semua Untuk sensor parkir lengkap ya Dapat 4 bagian depan Dan Gap-gap antar rekam mesin Dan vendor juga masih presisi Masih bagus Di atas ini Ini cuma sticker aja ya Nanti bisa dicopot kok sticknya ini Dan kaca film juga masih gelap Masih bawaan dari barunya Untuk bannya Dia pakai ban ini ya Dweller HT Profil bannya Ring Nah ini ya Dia pakai ring 18 Peleknya Original bawaan dari dulu Bannya juga masih tebel Ini bannya tembus ya 2021 Untuk bodi-bodi bagian kanan Ventrinya juga masih mulus Gak ada bekas Laka ataupun accident Bagian kanan Bodi-bodinya mulus semua ya Kalau Pajero Fortuner itu harus teriti Dan Spion sudah pelipatan elektrik Serta dapat send di bagian Spion Ada sensor parkir juga Sensornya di bagian kanan sini Untuk handle pintu Dia pencetannya sudah Screen ya Topscreen Bagian sini Saya pecah lengah air buka Dapat track Ya ini di atas Untuk ban-ban Dia masih tebal semua Dan lampu yang belakang Sebelum face lift Dia modelnya masih panjang Seperti ini Kayak orang nangis Dan ini dia Bumper pelindung Baca ya Sudah dapat bonus Ini besi ini ya Baca Dan bagian belakang Juga masih mulus ya Gak ada Bekas-bekas laka Oke Sensor parkir Juga sudah dapat Bagian belakang Ini bagian bodi Samping kiri Juga masih mulus Masih orisinil Gak ada bekas-bekas Laka ataupun accident Tipenya dakar ya Lanjut kita cek Bagian interior Dan interior Untuk door trim Dia sudah soft touch Atau ada empuk-empuknya Di bagian sini ya Armrest Dan untuk Core window Yang auto sisi driver Sudah power lock Don't lock Untuk handle nya Sudah chrome Dan di bawah Dapat door pocket Speaker Serta untuk Kelas Silah-silah nya Masih Orisinil ya Gak ada bekas laka Ataupun accident Untuk job nya Sia sudah kulit Kulit asli ya Kulit asli Dari Bahan sapi ini Gak kulit sintetis Terus Untuk Pengaturan job Sia sudah elektrik Mulai dari Riklan Sliding Dan Hestri ya Sudah elektrik Dan Exel-exel nya Juga masih Original Belum ada Semburan cat Sama sekali Masih bagus Lanjut Kita cek Bagian Interior Nah ini Sudah dapat Sandroof juga Kita cek Kilometernya Masih rendah 24.000 Kilometer Pemakaian Selama 3 tahun Lebih Ini ya Untuk Setir Dikasih Cover Seperti ini Ini rekod Untuk Kilometernya Rekod Disini Dapat SRS Disini Dapat SRS Rback Untuk Pelindung Untuk Transmisi Otomatis 8 speed 8 speed Head unit Masih Original Bawaan Dari Mitsubishi Pengaturan AC Sudah Digital Lengkap Semua Disini Untuk Pengaturan Ini ya Downshift Untuk Nurunin Dan ini Untuk Menaikan Transmisi Ini sudah Bisa Dipakai Manual Ya Manual Dan Otomatis Untuk Console Box Juga Lengkap Ini STN Kita Lihatkan Plat P Banyuwangi 2026 Oke Untuk Pacek Sampai 2025 Masih Panjang Kuncinya Sudah Seperti Ini Untuk Sunvisor Sudah Dilingkapi Kaca Jadi Masih Bagus Untuk Pengaturan Spion Sudah Elektrik Semua Sudah Startup Button Jadi Nghidupin Tinggal Pencet Itu Aja Dan Ninja Krem Oke Lanjut Kita Cek Bagian Baris Yang Kedua Lanjut Kita Cek Baris Yang Kedua Untuk Door trim Sama Seperti Yang Di Depan Dia Ada Bansok Touch Atau Umpuk Di Bagian Arm Rice Ini Dan Lengkap Semuanya Door Pocket Speaker Lengkap Semua Untuk Siler Siler Masih Original Original Dari Buruan Fabric Dan Di Bagian Sini Dia Dapat Handle Tangan Buat Naik Itu Biar Gampang Kalau Pajero SUV Seperti Itu Dan Untuk Pelafon Pelafon Juga Masih Bersih Masih Kinclong Ini Sudah Bonus Salon Luar Dalam Untuk Jok Bagian Baris Yang Belakang Dia Juga Bahan Jok Kulit Dan Dapat Armrest Headrest Armrest Di Tengah Tengah Sini Dapat Kapol Terus Juga Di Bagian Tengah Lanjut Kita Cek Bagian Dalam Ya Untuk Pajero Ini Dudukannya Tinggi Saya Tingginya 172 Masih ada Space Panjang Disini Dapat Seat Pocket Di Kedua Sisi Kanan Dan Kiri Lekot Dari Bagian Dashboard Masih Bagus Seperti Baru Masih Bagus Seperti Baru Duduk Disini Sangat Nyaman Sangat Nyaman Sekali Serta Tinggi Disini Dapat Handle Tangan Juga AC AC Berada Disamping Disini Lampu Juga Masih Normal AC Juga Masih Dingin Di Bagian Baris Yang Kedua Oke Lanjut Kita Cek Bagian Bagian Kita Buka Untuk Bagasinya Sudah Dapat Kamera Parkir Sudah Dapat Dari Bawaannya Dari Baru Untuk Bagasnya Juga Masih Normal Masih Mulus Gak Ada Nyandut Belakang Sini Aman Gak Ada Bagas Laka Ataupun accident Baut Dari Bawaan Baru Pabrikan Masih Halus Belum Ada Semburuan Cep Ini Masih Halus Oke Kalau Masih Halus Ini Tandanya Masih Pabrikan Terus Siler 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 Masih Orisinil Last Titik Dari Bawaan Pabrik Masih Ada Aman Terkendali Intinya Tidak Ada Bekas Laka Ataupun Accident Pada Mobil Ini Jadi Aman Terawat Saya Pakai Ini Untuk Baris Yang Ketiganya Seperti Dia Ngadep Kedepan Serta Ini Untuk Penyimpanan Toolkit 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 Terus Manual Book Semuanya Lengkap Disini Juga Ini Dongkrak Dongkrak Disini Semua Oke Lanjut Kita Tutup Sama Semua Untuk Door Dream Tidak Masalah Siler Siler Masih Untung Masih Bagus Dan Di Semua Door Dream Ada Armrest Seperti Ini Dan Dapat Hood Panel Di Bagian Sini Dapat Pegangan Juga Untuk Yang Sisi Kiri Juga Sudah Dapat Ini Pegangan Untuk Naik Seperti Ini Dan Jok Bagian Kiri Pengaturannya Masih Manual Oke Kita Cek Bagian Dalam Sama Ya Untuk Dudukannya Dia Tinggi Sekali Ini Manual Duke Service Record Lengkap Semua Manual Duke Dari Mitsubishi Toolkit Lengkap Kunci Serb Juga Ada Jadi Tidak Ada Yang Ter Buang Atau Tersisa Dan Disini Sudah Dapat SR Back AC Masih Dingin Semua Tidak Ada Yang Masalah Ini Head Unit Yang Tadi Pengaturan AC Sudah Digital Dan Dual Zone Di bagian Kiri Tempat Raturnya Sudah Dapat Diatur Sendiri Jadi Sudah Tidak Sama Dengan Yang Diatur Atur Sendiri Itu Namanya Dual Zone Transmisi Sudah Triptonic Automatic Bisa Dijadikan Manual Nanti 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 Di Sini Dan Hand Ram Sudah Elektrik Ini Kunci Serp Ada Semua Nanti Ada Ada Juga Oke Lanjut Kita Cek Kebagian Mesin Ini Untuk Bagian Ruang Mesin Dia Padet Berkapasitas 2500 CC Sudah Dij Common Rail Jadi Untuk Buan Bakar Emisi Sangat Rendah Iri Ini Pakai Solar Biasa Juga Bisa Tapi Kalau Lebih Baik Pakai Dex Light Atau Pertamina Dex Untuk Krem Depan Dia Sudah Cakram Kondisi Mesin Tidak Ada Kebocoran Masih Kering Semua Masih Kering Tidak Ada Masalah Dan Tentunya Tidak Ada Bekas Banjir Ataupun Plaka Di Bagian Depan Ini Nanti Mesin Sudah Terima Bersih Keadaannya Masih Seperti Ini Karena Ini Jarang Dipakai Sama Pemilik Dulu Nanti Kita Bersihkan Semua Detailing Untuk Mesin Sudah 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 Masih Fabrikan Tidak Ada Masalah Dan Ini Power Sangat Tinggi A0 Lebih Tinggi Daripada Fortuner Yang VRC Lanjut Kita Tutup Aja Jadi Ini Dia Mitsubishi Pajero Spot Gakar Matic Tahun 2021 Yang Masih Belum Facelift Sama Yang Facelift Bedanya Kalau Bukas Harganya Bisa Sampai 50 40 Juta Ini Saya Bandrol Dengan Harga 510 Juta Nego Bisa Kredit Bisa Tuker Tambah Pajak Masih Panjang Plat Banyu 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 Plat 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 Masih Lama Kondisi Exterior Interior Original Luar Dalam KM Masih Rendah Nanti Sudah Terima Detailing Salon Poles Luar Dalam Jadi Jadi Keadaannya Nanti Sangat Bersih Dan Kinclong Oke Kondisi Mesin Tidak ada Masalah Sama Sekali Masih Aman Semua Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Saya Tunggu Video Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh